Anak dari selegram Emi Aghnia menjadi korban kekerasan dan penganiayaan oleh pengasuhnya sendiri. Hal tersebut membuat geram sang ibu hingga melaporkannya pada polisi. Emi Aghnia terlihat memposting foto sang anak yang babak belur karena disiksa pengasuhnya tersebut. Salah satu matanya tampak bengkak dan tak bisa terbuka akibat dianiaya wanita yang dipanggilnya suster tersebut. Beberapa bagian wajahnya yang lain juga terlihat luka-luka dan memar akibat penganiayaan yang ia dapatkan. Emi Aghnia juga turut memperlihatkan rekaman CCTV yang berhasil merekam adegan kekerasan saat sang anak dan pengasuhnya itu berada di dalam kamar. Sang suster terlihat memukuli kepala gadis kecil tersebut saat sang ibu menitipkan anaknya selama dua hari. Emi Aghnia mengatakan putrinya disiksa selama satu jam lebih, dengan beberapa macam penganiayaan. Emi Aghnia juga menekankan jika sebelumnya dirinya tak pernah ada masalah dengan sang pengasuh, bahkan sudah menganggap sebagai keluarga sendiri. Kapolresta Malangkota, Kombespol Budi Hermanto mengatakan bahwa kasus ini tengah ditangani oleh unit pelayanan perempuan dan anak, PPA, Satres Krimpolresta Malangkota dan pengasuh yang menganiaya anak Emi Aghnia telah ditangkap.